jadi ini biasanya berwarna pink atau merah muda itu di saat sore hari ya kalau siang kayak gini nggak nampak deh ya Oh gitu pakai umbak masuk Oh jadi beromba ya pukulan ombak itu yang menyebabkan tapi kalau untuk mandi aman ya Iya aman kasih ibu Iya sama-sama ha 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 Welcome to Pink Beach, Lombok. Ini di Pink Beach ini hanya ada beberapa ya, yang tertauh di Indonesia ada di Pulau Padar juga ya. Di Pulau Padar, bukan di Pulau Padar, di Labuan Bajo. Keren ya? Pink Beach ini terletak di Kabupaten Lombok Timur, terletak kelihatan tadi dari Mataram. Dari Mataram sekitar 70, eh 80. Sekitar lakukan kuruhan kilo dari kota Mataram. Tonton terus videonya, stay tune, enjoy. Welcome to paradise. Jadi guys, kita memang di Pink Beach ini warung-warung itu tidak menyajikan makanan seperti nasi ya. Jadi ini kita pesan Indomie, tapi juga disini disediakan air kelapa ya. Enak Pak. Pake telur. Pake telur. Rasa Indomie. Rasa Indomie. Iya. Sebenarnya bukan Indomie, ini sedap. Sedap. Iya, merasa sedap. Jadi teman-teman kalau memang nanti ingin menginjakkan kaki di Pink Beach ini harus bawa makanan sendiri dari rumah. Karena warungnya ini minim untuk menyajikan makanan seperti nasi. Ini nanti gue berjalan jauh dari ikan bakar. Oh gimana ibu? Biasanya ada ikan bakar? Ada ikan bakar, ini pelecing, manuk, ini. Terus sekarang kenapa nggak ada ibu? Jeluh minggu, hari minggu. Hari minggu biasanya disediakan. Ini karena? Namun hari minggu langah dengan meter. Apa itu artinya? Kita bekerja oleh KDK 4. Ini, buik aja 5 perang. Wah saya nggak ngerti ini. Ini karena hari kerja jadi nggak disajikan ya? Iya. Oke, sabtu minggu baru ada menu nasi ya? Iya. Dan ikan lauk-lauknya ya? Iya. Oke. Nah ini di siang hari ya jam 11 kita sampai di pantai pink. Nah biasanya di sore hari pasir di sepanjang pantai ini berwarna pink, merah muda. Dengan bantuan ini ya, pukulan ombak. Seperti itu. Nah tapi kalau siang seperti ini dia tidak pink. Biasa saja. Ya. Nah jadi memang di Nusa Tenggara Barat ini ada 3 pantai pink. Ini salah satunya yang tadi kata masyarakat setempat ini adalah pink 1. Pantai pink 1. Nanti disebelahnya ada pantai pink 2 dan seterusnya. Nah ini memang agak sedikit pink ya. Kita lihat ya. Ombaknya mungkul kemari. Jadi air laut ini membawa gangga yang berwarna... Ganggang. Ganggang ya. Nah yang berwarna pink. Sehingga ketika berjumpa dengan pasir laut, dia akan berwarna pink. Segi down. Sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga ombak lautnya tidak pecah ya. Nah ini ada sedikit berwarna pink. bekas hempasan ombaknya kelihatan enggak putihnya. Beda ya. Sebelah kanan pink, sebelah kirinya putih. teman-teman, jadi memang karena niat kita kemari hanya untuk melihat langsung ya pantai pinknya. Tidak ada niat untuk mandi-mandi. Jadi sekian dulu share untuk pantai pinknya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!